Intro Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk menghadirkan ketahanan pangan yang mantap guna mencegah terjadinya krisis pangan di daerah. Program ketahanan pangan itu bahkan sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang diberi nama Jambi Pantam. Hadirnya ketahanan pangan di setiap daerah sudah menjadi salah satu target pemerintah dalam mengantisipasi gejolak pangan dunia yang belakangkan menimbulkan inflasi. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka forum Organisasi Perangkat Daerah Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tahun 2024. Forum OPDI ini diharapkan mampu menjadi wadah penyusunan rencana maupun program dan kegiatan ketahanan pangan di seluruh Kabupaten Kota agar nantinya berjalan optimal. Proses perencanaan yang dimulai dilakukan akan menjadi acuan terbaik dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung tercapai ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Jadi tingginya atas pelaksanaan OPD Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinasi Pangan di Provinsi Jambi dan sama-sama kita lihat kita tahu bersama pesertanya adalah seluruh Kepala Dinasi dari Kabupaten Ketahanan Provinsi Jambi dan instansi terkait. Harapannya apa adalah dengan pertemuan ini dengan rapat ini apapun namanya akan terjadi-terjalin sebuah harmonisan, sinergi, satu, satu bahasa, insya Allah satu langkah, insya Allah satu aturan yang tidak ada bagaimana Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota ini soal pangan, insya Allah, ketahanan pangan akan dapat peringkatan insya Allah tentu. Abdullah Sadi berharap forum tersebut akan mendorong terciptanya sinkronisasi program Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan Ketahanan Bagaan Daerah. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.